Di malam yang menunggu dan kebarakah ini, malam ini adalah malam yang malam sembilan Adil Hijjah dan esok hari Arafah Ambillah peluang untuk berkuasa dengan ganjaran yang besar dari Allah SWT Isi keesokan besok Dengan pelbagai macam aktiviti ibadah Tahmid, Tahlil, Abdul Dua, Dua Yaum Arafah Doa yang paling baik, doa pada hari Arafah Apakah doa Arafah? Perbanyak doa itu, perbanyak yang dikira itu dihara, ada dihari Arafah Dan perbanyak yang berdoa kepada Allah SWT Dan juga pada malam hari Raya yang hidupkan malam itu Dengan pelbagai macam aktiviti ibadah Supaya Allah SWT hidupkan hati kita Karena Nabi menjanjikan orang yang hidupkan malam Dua hari Raya itu fitri dan itu lalham Akan dihidupkan hatinya Allah SWT Jadikan kita orang yang hati kita sentiasa dihidupkan oleh Allah Dengan mengagumkan Allah, mengagumkan Rasulullah, mengagumkan syiar-syiar Allah Demi untuk mengagumkan Allah SWT Dan moga-moga Allah SWT menjadikan kita orang yang menyanjung Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Untuk kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Kepada orang-orang yang taat kepada Allah SWT Dan moga-moga Allah SWT ampunkan dosa kita Dan mati kita Suburkan di dalam hati dan jiwa Kita akan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Kenalkanlah kita wahai Allah kepada Rasulullah Untuk menghayati bagaimana dekatnya beliau kepada kita Untuk kita dapat mendekati kepada beliau Dan termasuk daripada golongan orang-orang yang sangat hampir dengan beliau Di akhirat insyaAllah